Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan data seluler dan internet protokol televisyen IPTV akan dimatikan pada saat pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi tahun baru saka 1946 tahun ini. Kebijakan ini setiap tahun dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali guna mendukung pelaksanaan Hari Raya Nyepi untuk dapat berjalan dengan kondusif, aman, dan nyaman. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kadis Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana dalam siaran persnya Jumat 8 Maret menyampaikan, keputusan ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang himbawan untuk melaksanakan seruan bersama tentang pelaksanaan rangkaian Hari Raya Suci Nyepi tahun baru saka 1946 Provinsi Bali tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024, serta seruan bersama Majelis-Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagaman Provinsi Bali tahun 2024 tentang pelaksanaan rangkaian Hari Raya Suci Nyepi tahun 1946 tanggal 2 Februari 2024. Penuhon aktifan layanan data seluler dan IPTV ini akan dimulai pada Senin pagi hingga keesokan harinya. Penyedia atau provider jasa seluler akan mematikan data seluler, IPTV, dan seluruh penyedia jasa televisi termasuk radio tidak bersiaran atau mendistribusikan siaran dari hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 6 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 6 Wita. Sementara itu layanan pada obyek vital seperti layanan rumah sakit, kantor kepolisian, militer, BMKG, BPBD, Basarnas, Bandara, Pemadam Kebakaran, setelah layanan kepentingan umum lainnya yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung atau tetap beroperasi. Sedangkan layanan telepon, SMS, dan fiber optik tetap dapat digunakan selama hari Raya Nyepi guna memudahkan masyarakat jika pada saat hari Raya Nyepi memerlukan layanan khususnya yang bersifat emergensi. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan atau menangkal hoaks dan konten negatif. Win atau Balipos melaporkan.